Fagil Megad dan Muhammad bin Ali Ba'alawi Beliau dimakamkan di Zanbal Zanbal pemakaman para awliya Nah dulu ada satu orang fasik Ada satu orang fajir Ini orang ketika mati Dikubur di dekat kuburnya Fagil Megad dan Muhammad bin Ali Ba'alawi Dikubur di dekat kuburnya para awliya Singkat cerita ini orang fasik Maka datang mungkar nakir Disiksa itu orang Diazab itu orang Dicambuk itu orang Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur Tiba-tiba Fagil Megad dan Muhammad bin Ali Ba'alawi Beliau bangun dari kuburnya Masuk ke kuburnya itu orang Ruh yang mungkar wanakir Kata Fagil Megad dan pergi wahai mungkar nakir Jangan kamu siksa ini orang Jangan kamu azab dia Kamu azab dia Kamu cambuk dia Teriakan dia Jeritan dia Mengganggu zikirku kepada Allah SWT Itu orang fasik dapat syafaat Gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh Masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh Kuburnya yang dekat dengan orang soleh Dapat syafaat Bagaimana kalau semasa hidup kita Kita dekat dengan orang-orang soleh Santailah Oh ini ada yang meninggal Disolatin disini Tanggung jawab saya Solat Solatkan Saya langsung Lihat dulu Nukarnaki Eh Jangan tanya-tanya Ini urusan saya Selesai Loh iya Karena saya mati dulu Tahu Suluk beluknya Betul gak Tahu ibu bapak Tahu suluk beluknya Banyak disini Yang ikut jamaah sini Yang sudah wafat Wah Cap Jempol Gak ada kecap nomor dua Gak ada Nomor satu Saya yang tanggung jawab Ikut jamaah siapa lagi Gerbong banyak Tapi pintunya satu Masuk atau tidak Wal-walam Contohnya Ada yang meninggal Tolong bacakan hijit Video kolam Assalamualaikum Kuli inna rahmatan Ya malikat maut Ma'kuli inna kalima Firmallah Dibacakan sama keluarganya Begitu diambil La'kuli inna Allah Lihat Tatap muka Tatap wajah Assalamualaikum Ya kuli inna Rahmatan Ruh Wa ma'kuli inna Kalima Firmallah Sssst Enak Kata Nukarnakir ini Gimana Wah ini Santri saya Nggak usah ditanya Itu ini Diamankan saja Alhamdul Oh saya nggak percaya Mati dulu Sob saya Biar Berdialog dengan saya Nggak tanggung-tanggung Buat apa Ngapain Wakil mengatakan Berkata Ruh Ya mongkar Wakil Ya mongkar Pergi kamu Wahai mongkar Dan akhir Diusir Malaikat mongkar Nakir Allah Mana mungkin bisa Teman-teman Mongkar nakir Sudah mendapatkan tugas SOP Dari Allah SWT Untuk mensiksa Seorang yang fasik Yang fajir Tiba-tiba Gara-gara berkumpul Dengan orang soleh Dengan orang-orang yang Katanya wali Rohnya Bisa masuk Ke alam kubur Musir Malaikat mongkar nakir Waduh bisa Saya nak jidat Begitu Keluar tersebut Bisa dilakukan oleh Fakih Mokoddam Pastinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih bisa melakukan itu Lebih bisa Apalagi perkara goib Ini perkara goib Yang terjadi kepada orang Yang sudah mati Ruh Terus siapa yang menceritakan ini Dari kitab mana Kisah MT ini Saya nak jidat Menceritakan seperti ini Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad Tidak ada lagi Riwayat-riwayatan Kalau Nabi Muhammad Keluar ke sana sini Ke kuburan-kuburan Yang ada di sekitar situ Untuk menolong mereka Dari siksa kubur Gak ada satupun Riwayat Nabi Muhammad Seperti ini Ini jelas Cerita ini Menerendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seolah-olah Nabi Muhammad Tidak bisa melakukan Yang dilakukan oleh Fakih Mokoddam Na'udzubillah min zalik Secara langsung loh Ini merendahkan Nabi Muhammad Di semasa hidupnya Nabi Muhammad Kepada Fatimah Anak kandung Nabi Muhammad Menyampaikan Fatimah Mintalah apapun Dari hartaku Dari duniaku Akan aku berikan Kepadamu Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Fatimah Anaknya Tetapi Jangan Engkau Minta Perlindungan Kepadaku Atas Allah Ini Nabi Semasa hidupnya Sudah memberikan Pesan Kalau engkau Minta Perlindungan Kepadaku Atas Allah Aku tidak Mampu Apakah Nabi Muhammad Tidak Bisa melindungimu Orang Fasik Diusir Muka Nakir Top Ini Lanjut Jangan Terima kasih Di Indonesia Bisa 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 Berikan Syafaat Tetapi Bukan Seperti Ini Juga Modelnya Bahar Semit Ini Di dalam Perkara Akidah Di dalam Perkara Agama Saja Di perkara Nabi Muhammad Saja Dia berani Berdusta Menggunakan Hadis-hadis Palsu Banyak Banyak Dia menggunakan Hadis Palsu Dalil-dalil Palsu Bagaimana Dengan Urusan-urusan Yang lain Orang Ketika Sudah Doyan Berdusta Apalagi Berdusta Dengan Atas Nabi Berdusta Atas Orang Soleh Pasti Di halal lain Dia akan Berdusta Pendusta Jatuhnya Saya disini Bukan Geram Kepada Pribadian Dia No Mau Dia ngapain Saja Terserah Tetapi Kalau Di perkara Akidah Di perkara Agama Hal Seperti Ini Akan Saya Tentang Sampai Kapanpun Sampai Dimanapun Lanjut Dulu Selesaikan Itu Orang Fasik Dapet Syafaat Gara-gara Kuburnya Dekat Dengan Kuburnya Orang Soleh Allah Hanya Perkara Dekat Kuburnya Dengan Kuburan Orang Fasik Orang Lalai Orang Fajir Dia Hanya Gara-gara Dekat Kuburnya Dengan Orang Soleh Dapet Syafaat Allah Enak Kalau Begitu Gak Perlu Beribadah Kepada Allah Ya Kalian Gak Perlu Beribadah Allah Gak Perlu Tekun Gak Perlu Ngaji Gak Perlu Zikir Gak Perlu Bersolawat Minta Saja Dikuburkan Dengan Orang Soleh Dapet Syafaat Begitu Murahnya Akhirat Di Mata Orang Orang Ini Begitu Rendahnya Kekuasaan Allah Daripada Mereka Ini Yang Dimana Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Saja Tidak Bisa Menolong Anaknya Dari Allah Oh Enggak Kalau Mereka Orang Sudah Difonis Dihukum Ditolong Ketololan Model Apa Yang Kalian Ajarkan Coba Selesaikan Dulu Dia Dekat Dengan Orang Soleh Bukan Semasa Hidupnya Dia Dekat Ketika Dia Sudah Wafat Kuburnya Dekat Dengan Kuburnya Orang Soleh Dapat Syafaat Bagaimana Ketika Kita Masih Hidup Kita Dekat Dengan Orang Soleh Wuduh Enak Kalau Begitu Ya Gak Perlu Ngapa Ngapain Kita Hidup Cukup Mati Minta Ditempatkan Dikuburkan Dekat Orang Soleh Dapat Syafaat Wuduh Tepuk tangan Dah Atas Kengibulan Ini Kalian Bagaimana Komentar Saja Di Bawah Kasih Komentar Terbaik Kepada Bar Smit Bisa Berapa Bahasa Nggak Tau Karena Bergaul Suku Suku Bergaul Nggak Pandang Bulu Makanya Bisa Beberapa Bahasa Bahasa Indonesia Asal Bahasa Inggris Sama Bahasa Semut Bahasa Cacing Bahasa Semut Oh Mungkar Akhir Mungkar Akhir Ngomong Bosa Arab Bosa Kenapa 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 Bufon 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 Gufronio Mamamie lesatos Mamamie lesatos